What's up Best Gold fans, welcome back to Time Out Oke kita ngomongin game hari ini dulu, tapi gue mau kasih tau nanti ada interview dengan Xavier Alexander dan juga Jaren Young Tapi ngomongin game hari ini, menurut gue tadi Singapore Slingers came out with more energy in the first quarter Mereka mencoba untuk langsung involve crowdsnya mereka, John Fields mencetak 6 poin, kalau hala beruntun Dan itu memulai apa semangatnya para pemain Singapore Slingers di awal pertandingan Sedangkan BTN Chelsea Indonesia memulai game, kalau hala miss 3 atau 4 layup secara beruntun Dan bolanya tuh in and out semua, jadi sayang banget sih tadi sih Dan di quarter 1 mereka hanya berhasil mencetak 9 poin Lalu di quarter ketiga juga sangat disayangkan, menurut gue tadi pembeda juga dimulainya quarter ketiga ya Dimana keluar dari locker room, BTN Chelsea Indonesia itu kalau gak salah melakukan 4 atau 5 turnovers secara beruntun Dan itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain Singapore Slingers, jadi itu tadi sangat disayangkan banget So, gue gak mau ngomong baik-baikin tentang gamenya, menurut gue itu 2 hal tadi yang menjadi pembeda di game kali ini Dan jelas turnovers, 20 turnovers It's hard to win on the road, especially in the ABL finals dengan melakukan 20 kali turnovers Jadi ini turnovers harus jadi apa ya, kayak focal point untuk game berikutnya sih Mereka gak boleh turnovers terlalu banyak seperti ini Jangan sangat disayangkan sekali Lalu bench points Bench points tadi Singapore Slingers 35 poin, sedangkan cheles hanya 8 Boleh kita bilang tadi pemain lokalnya Singapore Slingers step up semua Apalagi Han Bin dan juga Desmond O Han Bin mencetak 14 poin dan Desmond O mencetak 9 poin Dan ini 2 pemain ini tadi 3 poin beberapa kali yang membuat kepercayaan diri mereka tadi naik sih menurut gue sih Lalu defense, menurut gue tadi Singapore Slingers defense itu lebih cepat Kakinya mau gerak semua di defense Apalagi di help defense Xavier Alexander ini yang menjadi apa ya, kayak penyemangat untuk defense di Singapore Slingers Dia menunjukkan kenapa dia adalah MVP di game kedua tadi Dia melakukan 7 steals, itu luar biasa banget sih untuk melakukan 7 steals dalam game ABL finals Dan dia memiliki 5 block shots Dimana 2 block shots itu di depannya Doc Herring Jr Jadi Xavier Alexander put a stamp on that game today with his defense Dimana menurut gue tadi defensenya Xavier itu bener-bener jadi kuncinya untuk Singapore Slingers juga menang game kali ini Oke, gue yakin di komen section nanti pasti akan banyak yang ngomong Wah kak, wasitnya kurang oke nih, wasitnya jelek nih Oke, gue akuin wasitnya hari ini memang sedikit kurang oke Banyak questionable calls menurut gue Tapi, menurut gue it went both ways Jadi dua-duanya dapet bad calls dari wasit And then, gue kurang suka sih kalo nyalahin sebuah game itu kepada wasit ya Karena menurut gue tadi, kalo memang wasitnya jelek ya Pemain CELES itu dan pemain Singapura ya Harus play through it aja gitu You have to play through bad calls Because it happens in basketball And it's part of the game Kita gak bisa kontrol itu gitu Jadi, kalo menurut gue memang wasitnya merugikan Memang kita harus fokus aja ke game Tetap eksekusi, offense dan juga defense Stick to the game plan And gak usah terlalu banyak komplain ke wasit Just play the game, you know, play through it And harusnya itu bisa membantu pemain CELES Bermain lebih bagus sih nantinya So, itu aja tentang wasit And bad and chances Indonesia Hari ini pemainnya yang menjadi top scorer adalah Doc Herring Jr. dengan 18 poin Disusul oleh Maxi Asho dengan 12 poin Dan setelah itu gak ada yang double digit poin lagi Ada Watkins hanya 8 poin Banden Jawa Tau juga 8 poin So, itu aja sih komentar gue Kita sekarang ke interview dulu Gue mau update juga tentang hamstringnya Jaren Young Tadi gue juga lumayan kaget Jaren Young bisa main sebenernya sih Karena kalau hamstring itu cenderanya agak-agak tricky ya Kalau bisa, kalau apa, kalau tear atau ketariknya parah banget tuh Bahaya banget sih untuk karirnya seorang pemain Tapi tadi gue juga pas dilihat dia masuk di quarter kedua ya Kalau gak salah, dia sempat sepedahan dulu Di sebelah benchnya Singapur Slingers Agar angetan dikit hamstringnya Dia mainnya lumayan all out sih menurut gue tadi Si nembak-nembak, lompatnya berani Dan juga tadi melakukan dunk sekali Loose ball, dikejar semua sama dia Gue jadi agak-agak ngeri juga sebenernya hamstringnya kenapa-napa Tapi tadi dia update sebelum game Kayaknya udah oke sih bisa main sih Dan Wong Weleng tadi juga udah bermain Dari Beteng CCC Indonesia Tapi sekarang kita langsung aja ke interview gue Dengan Jaren Young and Xavier Alexander Can you just talk about the win? Oh man, I just, you know, give it all to my teammates, you know Without them, without this amazing crowd that we had tonight, you know We couldn't do it without them So, just want to thank them, thank God for blessing us, you know And we just gotta look forward, keep pushing, keep elevating Stay focused and keep grinding And just lock down on defense and everything else will be ours Were you worried about your hamstring? Nah, I didn't worry about it at all, you know I just gave it all to God, he provided for me, healed me And I just played through it, just did what I do How was your feeling, right? It's okay, it's pretty good Can you talk about the local players like Hung Bin and also Desmond? Yeah, man, they came here, man, and gave it all they got Like I said, these players, they've been here, you know This is sixth, this is the ninth season for Des, you know what I mean It's overdue for a championship, man And we went in the locker room and we felt embarrassed, you know To play in front of our fans like that, to get beat in front of our fans like that And we wanted to come out, wanted to come out today and show our fans what we was really about And it started with the locals, man And it started with that grit and that grind And I'm happy for them, that's what we're looking forward to I know this is like a must-win game for you guys What was the message, though, before the game? Oh, man, it ain't much to say, man Like I said, we got embarrassed last time So it's just about how you're going to respond How you're going to come back You know, what you want your legacy to be And that's what we're on here And like I said, we were sleep game one, but we woke now Itulah interview gue bersama Jaren Yang dan juga Xavier Alexander Untuk game ketiga akan dimainkan di Surabaya Gue harapkan semua fans akan datang, akan sold out Gue udah kerta jaya Dan untuk memberi semangat kepada para pemain BTN Changes Indonesia Ini a must-win game sih menurut gue somewhat Karena kita pengen, kalau bisa, CLS menutup dua game langsung ya di Surabaya Agar bisa pestanya langsung di Surabaya Tapi masih jauh dari itu Kita pikirkan saja dulu game ketiga One game at a time Dan kuncinya menurut gue untuk game ketiga adalah Stay focused Just stay focused And then harus more energy On offense and on defense Lalu komunikasi Menurut gue tadi kurang komunikasi juga Kayak defense-nya BTN Changes Indonesia Mereka juga harus gerakin kaki mereka sih Untuk defense, jangan terlalu banyak reach Karena kalau mereka gerakin kakinya Mereka bisa create turnovers Dan juga defense-nya akan lebih bagus So itu aja sih game menurut gue Kuncinya yang penting energy and defense Untuk game ketiga So guys, gue akan datang game keempat Gue akan miss game ketiga So untuk game ketiga Gue salam untuk semua fans BTN Changes Indonesia disana Stay focused Harus support BTN Changes Indonesia Dengan sportif sih Gue harapkan semua sportif And jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace